ada maksiat-maksiat yang secara suri khul hadis suri khul hadis itu ceplos ya hadis itu disebut mima yusabibu suhtawah sesuatu yang menjadikan Allah itu tidak senang misalnya kalau diso renternir, diso menyepelekan orang mu'min atau diso menghalang-halangi berjalannya kebenaran itu adalah kalimat-kalimat atau dosa-dosa atau apa ya perilaku yang Allah jelas menjadikan itu mima yusabibu suhtawah, sesuatu yang tidak benci ini nah kemudian di luar yang sorry-sorry itu di luar yang jelas-jelas itu ada kemungkinan-kemungkinan yang didawana sedina umah eleng-eleng ya, jadi yang pokok itu tentu suri khul quran wal hadis itu harus kita ikuti, jadi orang-orang kata-kata manan memang itu nyata, saya ulang lagi ya kalau tidak ada kemungkinan suri khul quran berarti ku raw sah katama raw sah sesuatu yang dianggap disembunyikan di luar yang sorry-sorry itu baru ada tebak-tebakan misteri misalnya ada orang jadi wali hanya karena tadi misalnya ada orang yang dianggap disembunyikan takut beri tadi mengenai orang muslim terus ada beberapa orang yang bahkan ditobati Allah hanya karena minum anjing nah itu yang misteri, tapi tentu misalnya kok ada pilihan ada pilihan wayai ngombeni ibu yang kehausan terus gue spikulasi wah tak ngombeni aswa yang nak menonton ridhani pengeran itu kebodohan itu karena apa apa memperbandingkan sesuatu yang sorry ya dengan yang misteri jadi tetap kita milih yang sorry dulu sorry itu yang eksplisit disebut Allah dan Rasul itu juga menyangkut sohtuwa nah tadi resiko ngaji kitab-kitab yang berbau tasawuf memang seperti itu jadi memang kita tidak boleh terlalu tasawuf dengan makna yang ini ya saya ulang lagi apapun hebatnya syedina umar itu tetap dawe proporsional tadi katama itu ya dengan makna di luar yang sorry saya ulang lagi di luar yang sorry kalau yang sorry ya kita ikuti jadi tidak semuanya disembunyikan Allah tapi ada hal-hal sih saya jelas itu ridhani Allah kalau birul waliden mencari ilmu terus ridho baik kodok kodar terus ada beberapa yang sekarang wan ridho baik kodok kodar malah sangat tinggi makomnya saya jelas rohdiya wa wa anhum wa rohdu anak orang yang ridho terhadap keputusan Allah Allah akan ridho pada dia itu jelas satu raneus jadi saya nak ridho baik peparingnya Allah maka Allah akan ridho ke kamu itu kan berarti satu toat yaitu ridho kepada Allah yang tidak ada Allah ridho itu tidak jenis sindikatama yang disimpan atau dirahasiakan jadi kalau hasil pesan saya ngaji ku sing hatam karena ilmu itu ya mirip mirip pengomong gitu lah jadi misalnya orang kelaparan mesti menganggap yang terpenting bagi dia saat itu adalah makan kalau orang kehausan yang penting saat itu ya minum sekabes diomongkan yang terpenting kalau dihutang ya sementing ras ditagah nah itu kan ini orang iso nalar jadi apa orang iso nalar orang wong kok enak emangan saat itu mergadik ini orientasi ini sementing orang ketemu debt collector semua akan dikatakan itu paling penting tapi tentu semuanya proporsional apa semua itu tapi ketika kita ngomong khusnul khotimah kita akan ngomong yang paling penting itu khusnul khotimah tapi sebetulnya khusnul khotimah sendiri kalau kita ngomong apa arti ini gue kepingin khusnul khotimah kemudian perilaku harian kamu tidak mengawal islam gak tahu ngitmahi islam gak tahu ngitmahi wong tua sementing orientasinya mau khusnul khotimah itu kan ya keliru juga hasil kalau pesen semua yang ada di tag tag kitab-kitab seperti ini KPU proporsional jadi katama ya dalam konteks yang katama tapi beberapa nyatanya nabi ngentikan secara ceplos bahwa ridul wah misalnya viridul waliden tidak ada katama-katamanan memang ada beberapa resep sangkau nabi ini loh yang menyedihkan kamu diridul misalnya ridul waliden ridul wah viridul waliden ridul sama kodok kodar mencari ilmu itu jelas di hadis ridul bima yasna semua malaikat suka kalau ada orang mencari ilmu itu hal-hal yang Allah menjelaskan secara detail secara sorry secara ceplos secara eksplisit bahwa itu semua mahal ridul sesuatu yang tidak ada ridul Allah subhanahu wa ta'ala kemudian wali juga sama Allah menyembunyikan walinya diantara manusia supaya orang gampang menghormati semua orang karena bisa saja dia itu wali semua orang berpotensi wali tapi tentu kan ada orang-orang yang sejelasra wali orang ini ketoro kelakuannya ketoro terus itu kan ya katama itu ya yang yang potensi tidak karwani orangnya pemabut sering menyepelekan Allah dan Rasul orangnya rasulat terus oh tapi kan disawai wali itu sudah terlalu gawe-gawe di rojok karena itu tidak masuk kategori katama tapi jelas jelas itu juga wakata malmota fil umri terus ya dan seterusnya dan seterusnya masalah lahiratul qadar juga disini berlebihan maksudnya berlebihan itu Allah menyembunyikan lahiratul qadar di semua romadhan ya tentu pendapat itu proporsional karena kita tahu di semua teks hadis sokhayy tetap keyakinan ulama romadhan untuk lahiratul qadar itu setelah tanggal 20 sampai 30 ashrul awakhir cuma ada orang yang mungkin persyaratannya Allah tidak berkaitan tapi syaratannya ibadah mengetuk mulai tanggal 1 ya tapi tetap saja lelatul qadar itu fil ashril awakhir di 10 terakhir tapi tetap seorang setare setare dimulai ibadahnya maksudnya setarnya ibadah dimulai 1 sampai 20 tapi misalnya dua potensi tapi bisa saja lelatul qadar jatuh tanggal 1 yaitu khorkun lil ijma atau khorkun lil mutafak alih atau khorkun di jamahir ulama kamu berarti balelo atau merusak konsensus ulama sing darani lelatul qadar fil ashril karena kita tidak mungkin mengkhorku ya merubah jadi apapun hebatnya kita misalnya sholat lelatul qadar mulai tanggal siji soalnya lelatul qadar tanggal luruh tidak bisa seperti itu tetap kita meyakini fil ashril awahir ya jadi resiko kita pita-pita sawab memang hati-hati ini kadang berlebihan kita tetap meyakini sing sorry saya ulang lagi sing sorry sing sorry sing ceplos misalnya kanji nabi ngendikan lelatul qadar itu fil ashril akhir fil ashril awahir imam shafi'i memilih sing awtaruhu sing ganjir pesada ulama yang memang milih 27 nah sudah kita ikuti saja seperti meskipun tentu tadi karena lelatul qadar sifatnya pemberian yang mungkin Allah juga punya kualifikasi misalnya sing tenanan mulai tanggal siji dikai sing mapak langsung tanggal 27 dianggap mengakalan kan ini memang aturannya seperti itu apa namanya sing ibadah menit tanggal siji barat orang masa itu nyedak kayu bakar berproses nanti makan karena yang proses itu makan terus toko-toko juga makan kira-kira pantes itu jadi saya mohon sekali semua tek hadis itu proporsional karena hadis hanya ini misalnya Allah itu menyembunyikan ridhonya jadi orang tidak akan tahu Allah ridhonya dimana itu keliru kalau kaedah itu umum karena ada beberapa hal yang disebut nabi jelas ridhallah misalnya ridhallah waliden itu jelas disebut kita harus ikut luar biasa proses ridhallah waliden menjadikan orang tua kita ridhallah tidak tidak kelima yang tidak berapa usman usman r.a r.a anhu ini orang yang mu'min yang berapa saya yang saya yang menjadikan mu'min saya masih yang saya tidak berapa 6 berapa berapa yang merasa Allah yang harus ditakuti kita harus takut bahwa Allah bisa saja kita harus takut bahwa Allah bisa saja ini tadi kalau Dawi Umar tentang 6 hal yang disembunyikan Allah sekarang Dawi Usman ada 6 hal yang kita harus punya ketakutan lebih satu ketakutan bahwa setiap saat Allah bisa saja ngambil iman kita waktu yang bisa kita waktu yang bisa kita kitur canons di ujt ada 6 hal yang orang mu'min harus serius takutnya yaitu terutama takut diambilnya iman terutama takut diambilnya iman di waktu meh mati buktinya sohabat sekali beribnu mas'ud selalu berdoa Allahumma ini asal keimanan layar terdua naiman layan padua kurota ini datang tentu kita takut sekali kalau pas dekati mati justru iman kita dicabut terutama itu seorang yang menulis ayakubah yang berpikir Yang kedua adalah orang itu takut bahwa malikat yang menulis amal kita akan menulis sesuatu yang kita akan dipermalukan di hari kiamat Ini nabi sallallahu alaihi wa sallam kalau nabi fudu khud dunia Untuk kemaluan dipermalukan di hari kiamat Untuk kemaluan dipermalukan di hari kiamat Untuk kemaluan atau rasa malu atau dipermalukan di hari kiamat Ini berada di hadis di atas yang berlaku di atas yang berani Saya akan berkata banyak yang berlaku Ketika kita akan mencabukkan kemuliaan Yang berlaku dan berlaku Yang berlaku dan berlaku Yang berlaku dan berlaku Yang berlaku dan berlaku bagiannya, sangat ringan untuk dilakukan kanan dan saya akan mengenai kiamat maka saya ingin menyanyikan dan mengenai kiamat itu dan nahi saya akan menarik ataupun kayak hal yang dalam penolongan pakek kemudian, berjalan sedang sementara dan berjalan kepada sahabat yang diberi dan berjalan kepada sahabat yang diberi hadis akor omongko ikror sopoh bakduh sohabah bidalika iklan mengkono-mengkono sinok lahumareng kanjing nabi liyahudah sebuah ngekhad sopoh nabihu yang iki bakduh sohabah walaam nyarcilan orang mencabut sopoh bakduh sohabah anil ikrori sang ikror maha ta'ridih semertanya oleh mem tokno kanjing nabi min tokno itu menawarkan nabi lahumareng bakduh sohabah berujuk iklaman rujuk mencabut ikrori li ilmih ikrora ngertini bakduh sohabah biannafadi hattau klan saat temeneh rasa malu ni wong fit dunia yang di dalam dunia diikomadil khad iklan dilakon ini khad iku ahwa nikluwe ringan minfadi hadilaik roti timbang malu ni akhiran tebal hasil kemaluan singono ni dunia rasa malu dipermalukan ni dunia iku lebih ringan timbang nanti kita dipermalukan ni mahsyar di depan umum misalnya mau kaya ya contoh paling gampang tadi kaya khasut di wong ni dunia bisa sembunyikan nanti dipermalukan Allah ni akhirat karena kamu berasa khasut apalagi kalo nanti jaduh wong soleh jaduh wong ngalim orang-orang yang berkontribusi terhadap agama ini kaya khasut wong arap-arap jaduh wong nanti dipermalukan di hari ini kiamat lu ngeri kalo kita punya dosa yang kita nanti dipermalukan di hari ini kiamat kaya khasut di suti singkap yang terlalu iku ayah kufain di Sopo wong mingkibbali syaitan yang sisi setan ayubtila itu belta lo Sopo Sitan amal dengan amal-amal wong aislik kaya khasut dikisim amal soleh amal soleh yang kita lakukan lama puluhan tahun misalnya kita yang menghormat cahayatim puluhan tahun ikhlas tapi setelah dia jadi dokter atau jadi orang besar ketika lupa kamu terus kita getun getun karena mengamal sama seseorang yang gak bisa dibalas jasa berarti amal kamu itu dibadah karena itu orang-orang yang mengalim kecuali cowok karena tadi tapi kadang masyarakat itu hampir semua orang alim itu gak suka kenal santrinya bukan karena gak mau karena tadi sebetulnya ingin sebar mulang ya ush mulang karena kalau kenal takutnya itu memanajemen atau ngatur-ngatur akhirnya terus gak dituruti seakan-akan sehingga banyak orang alim yang milih cowok-cowok itu yang ditergir kenal ya kenal yang enggak-enggak itu sebetulnya hanya untuk menjaga ikhlas ben tidak selalu mengatur-ngatur karena ngatur-ngatur ujung-ujung kehadun nafsi kehadun nafsi bisa membatalkan amalnya dia mulangi itu tadi yang masyarakat banyak orang alim yang gak mau ditemuin muridnya bahkan Sofay Nasaur itu masyarakat yang boleh soan saya harus yang gak pernah ngaji saya yang boleh ketemu saya yang tidak ada urusan ngaji dengan saya karena takutnya tadi karena takutnya tadi misalnya ada orang alim mengajar 10 tahun sama orang itu seorang itu jadi orang kaya-raya sukses kadang-kadang kan manusia ingin sesuatu karena gak dituruti mundat-mundat untuk ulang kok gak loyal itu jadi terus banyak ulama yang milih cowok-cowok ditusir ketemu-ketemu ya tapi ada saja ulama yang ngangguh syariat siswa dikumpul kalau ada ikatan sampai alumni sampai ikatan sampai macam-macam ya tapi itu istihadnya orang macam-macam nah yang jelas pastikan bahwa semua itu tidak hasilin nafsi tidak karena keinginan itu memang berat apa ya aturan-aturan menjaga ikhlas itu berat yang jelas saya pastikan kalau ada orang tidak ada perkumpulan grup alumni ngaji atau alumni apa saja asal gak nafsu gak apa-apa tapi kalau kira-kira itu nafsu ya gak usah diteruskan karena nanti takutnya barang yang kita lakukan misalnya kalau kulabek jengan kan ngaji jalan saya tentu suka gak kenal kalau nuruti karena itu lebih aman secara ikhlas tapi kalau terlalu begitu nanti takutnya gak ada silaturahim gak ada penguatan agama Allah karena gak ada muasolah gak ada sambung menyambung itu kan setan itu kan di sisi muasolah ya kamu diganggu karena nanti bisa memanajemen kalau gak tersinggung itu juga setan tapi kalau terlalu tertutup memutuskan diri mungkin selamat ikhlas karena tidak apa ya tidak berharap dari mereka tapi resikonya ada beberapa santri kita yang gak pede nyai karena gak sambung dengan kiainya atau gak pede nyai karena gak kenal kiai indugannya karena takutnya hukum itu kan repot dan itu harus dikelola secara ikhlas saya punya sekian santri yang yang di Papua dimana-mana kalau gak sambung saya gak berani takutnya kalau ada pertanyaan hukum dia gak bisa jawab ada orang-orang yang sebaiknya kita gak sambung karena tipikalnya memang gak suka sambung mungkin dia wataknya pemalu atau wataknya tertutup kita kan gak pernah tahu-tahu kalau masalah hanya putus ya putus tapi jangan putus hubungan hati tapi dia tipikalnya orang yang gak suka kumpul jawa ini isinan kan orang itu kan macam-macam yang penting semuanya jangan karena khasun khasun nafsi itu ileng-iling makanya karena dia takut kemudian menuntut haknya sebagai guru makanya yang terkenal Hamzah Hamzah Az-Zayyad itu dia pernah ada orang soan ya Hamzah saya ini punya utang banyak tolong bilang sama mukhib dinjinan yang kaya supaya mensafati saya saya minta air putih sama santri saya saja gak pernah menyuruh santri saya supaya ngelayani saya saja saya gak pernah karena takut itu saya mengkonversi mulang saya menjadi loyalnya santri-santri dan itu menjadikan amal dunia itu orang dulu itu macam-macam menjaga ikhlasan sampai se ekstrim ya tentu gak semua ulama seperti itu ada ulama yang suka ngongkon santri karena biar dapat barokahnya khidmah ada ulama yang suka minta tolong santri supaya mereka terbiasa khidmah itu kan istihad yang penting pastikan diri kamu tidak ada khadun nafsi itu semuanya motifnya itu nafsu itu jangan karena tadi kalau kamu terlalu tertutup terlalu terputus nanti gak ada kekuatan islam dalam hal silaturahim makanya dari mambu zhali ya gak semua ulama kayak hamzah azayyah gak semua ulama kayak esof dan asa'uri tapi juga kamu jangan terlalu manajemen wabwe umat tembuk anggap aset lagi rombongan umrah spiro macam lagi terus dihitung kan terus repot semuanya di aset kan semuanya di aset kan itu ya bahaya betul bukan bahaya pada dirinya dia tapi juga bahaya bagi kelangsungan agama karena semuanya jadi materi jadi aset jadi itu ya sudah kita mengikuti aturannya Allah dan Rasul ya kalau paling gampang ya alami alami tidak ditegdir Allah kenal kenal raya ya sudah berhorm sudah sementing diikhtas kamu memilih tidak kenal yang niat ikhlas milih kenal yang niat ikhlas sesuanya semua itu tidak hadun tidak hadun terusnya temen misbah bahasa ini nyelayangi bahasa umum kalau dalam bahasa umum lagi matalaga itu tidak punya nilai faham tapi temen ini maknanya lagi mata itu tidak tertarakan nilainya sangat jadi ini buat ini satu-satunya lapak hikam yang tidak lazim kalau dalam bahasa Arab misalnya kalau ngomong lagi mata laka kamu tidak ada nilai yang maksudnya jodoh tapi di mata hikam lagi matalag ini sanggeng jant suggest jadi homeless disitu layung kino ayuqawama bisayin li'idhani qabir layung kino ayuqawama ditakwe jibabinno bisayin li'idhani qabir li'anaka tatawat salubihi idhas ngapaini utazolpa bifakilid alafihi ilamul bin qabir fil akhirat wa sarafan azimun kafirin layakna walizahilika ahumat murad atus salafis sholah anhum jadi umumnya bahasa kalau ini lagi mata lahat itu gak ada yang lu tapi temen ini masih turun sang yang saking tingginya tapi saya pastikan maknanya begitu disini contohnya gak temen doang nguruh wanda tenang ini wanda tiang pas tangi turun kan baui nabi munggu wala teman hadisnya kisah dan anuf sunnah rasulnya orang itu kalau tangi turun kan kesenatan ini menyebuti nah iso iso asgahna wa asgahal mulku iya lah ke sini kalau tangi iso dan keadaan iso ini gagal ini jeningan kalau tidak sore ngomong amsenak wa asgahal mulku iya lah kalau sore sore keadaan kerajaan yang milik jeningan itu saat detik kita riba dan puas di temeran Allah itu dianggap dari ahli jenna tapi saat detik orang detik kita riba dan Allah ya rawan gue diusir orang pantas ketika ulangnya Allah lah umur sekian detik itu kadang lepas riba dan Allah jadi ahli jenna itu lati matalah juga ternirai gak ternirai tapi keadaan? anak sahabat ini nganti rolas malaikat reksisan gara-gara ada sekian menut ya lah dehnya sepontan alhamdulillah ya hamdan kafiran jayutan mudarekan fi ku naji bersok dua belas malaikat kesusunya jadi sepontan-sepontan rida biya Allah ini alhamdulillah ini luar biasa penyakit rida kalau ngabut menguang di teror masalah ini utang masalah ketemu uang masalah ketemu uang masalah ketemu uang ambil bujir juga sebuah masalah kok bisa buat masalah kalau ada masalah walaupun posisi itu harus diterjirnya terus kita kita orang ngaji tahu kita orang ada pengucapan kita berlaku kita kecuali kerjaan Allah subhanahu wa ta'ala ya jadi putihnya cukit ke mana sob gak mulang tahu kita matriasa paspoh sekarang ini orang ada berlaku di sikis mulang-mulang tak doa apa kak siap mesti lah sucaplah albunnya Masya Allah kesti kesti tapi di hati kakit ya iso tapi ceritanya mw nama-mama mw nama-mama senatawa al-habi kak kualas da'u mungkak berwalang jadis gali semenitulah ilah jadis gira jadis gali semenitulah ilah takwilay mesti ngawano sambil jadi kualamu kada cerita rata para wali yang gara-gara mendikan tertentu terus diangkat kaki wali ini kutuh masyid gak kuyasid al-bustamu enak ngiritan ya benteng ini jadis gari orang selesuh warga ini kok nih dulu, kok bisa senang, wahabian teman jenengan saya lagi roh diri, kaya nyalakan, kok bayi lagi mesti, mesti gak ada terus, pokoknya sisi-sisi negatif, semuanya terus bergalak naf jadi aku lagi tadi, nanti agusti kok gua sakit ya, seneng jenengan, gua disebut jenengan itu seneng padahal gua, ya gak yakin, gak gua lalu orang jenengan, gua lalu meroboh, ada farohi juga ma'al kawti, ini gak jadi, keadaan saya ini belum aman kan artinya kita orang muslim gak hujan kan tapi, disbut, apa itu kaya terus, kaya ngga, semengekulau toeng jenengan, ma'al amni minn ngga, suatu saat, kaya ngga, bener-bener gak bakal jenengan, kaya apa maksudnya kaya apa, semengekulau ini suarga wiswana pengumuman gak bakal di bingdu ya, zaman yang dinurun jelasnya, ayo ayo kasih ini, yajan dikasih, nggudhatun rohingwanasin istitifar manus semula iman dana seku nah iya ya naya tekeri kelon ya iku nak pancin mali tenang kusti ternyata wadidroko dameng hendak produksi ya iya orang itu nangguna benar ke mali bahan iya tapi gue panggil nangis ya nangis siapa si sifar guli kan lucu sebuah si sifar ya nangis tapi nyatanya sifar-sifar kemana 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 ini seneng itu kuatir itu kuatir yang jelas warga neraka nampun jelas aman nampun jelas aman tapi ini setiap detik dari adik itu udah di moment jadi saharatu musa saharatu musa yang di bayari fir'on di order fir'on di order di siwaw fir'on nampun jelas nampun jelas nampun jelas itu sepontan kalau kalau ini 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 itu 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 yang itu yang itu itu kalau aku berjalan, aku berjalan jadi aku pandai, kau lalu aku berjalan melalui fir'a'u melalui raka ruang, karena dia lagi fir'a'u dengar walahasil akhirnya sahara fir'a'u aku kalah luar yang kalah fir'a'u itu tidak ada melalui mingguh, inna wila gadimu binu allamaku musifr maka dikala jika tidak akan jadi kita bisa lebih banyak kita bisa membuat kita menyebutkan kita jadi merani terjejah melalui peristiwa iman inna wulagabirukunilladhi alamakumut melalui kalau yang kebunyata Allah berkata temanam kebunyataan berkata teman-teman berkata teman-teman melalui pertama yang melalui imanku dia melalui Nabi Musa melalui melalui kaget melalui kaget melalui 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 berkata teman-teman saharatu firan itu masih seginari inna hayada la makrum agar ku muhu fil madina tila dukruju minha ala sebakan ayat inna hu lakabirukumuladhi alamakumulsyikhar waaaaaa waaaa buikumumah itu ini itu penting itu penting itu penting momentum sejantem ini masyirin yang sufi inna huwa ta'ala aqfah khonsansi khonsin Allah nyawar barang lima dan barang lima termasuk nyaman norindu ini yang nyaman rodu ini yang salah ini itu momentum dalam momentum ini minimal tangi turu mulai rodu itu bilahi roda sehingga kita tidak ada momentum dimana kita dianggap gugat kotok kodare ini semua yang pentingnya tidak bisa ditawar ini mesti kura suun teman saya nggak semuanya semuanya di ilmu'a gulbifadillah wadirahmati fadila'alika fayafrah ke cerita mawali nama Allah wabun alihim lalu mulutusroh anaknya mau senang silhayati dia, hafila karena aku lalu buatan sependapat yang mau ngerakan, yang mau ngomongkan ilang dusan itu, ilang salah itu, kula-kula berjadi buatan sependapat, tapi lalu ada yang ilang salah itu hati tapi hati-hati salah kita kan hati-hati maksudnya hati-hati misalnya dia salah hati-hati, saya gitu ya Allah, mesti dia salah ini jemputi jembatan, masaknya jembatan, jembatan anak-anak kok jembatan tapi itu loh, wang kafir wang kafir wala-ala itu, so sekali islam, dikitab di awas ku lillahi ina ghafaru iyan wa'umum farla'umma salah, sekali islam semua kesalahan itu hati-hati-hati, ya wang islam sendiri salah, sekali itu kan jawa nabi gaya mawala gaduh umuh kaya mawala gaduh umuh kaya baru di, lahir jadi semuanya baik-baik saja, kita akan baik-baik saja jadi mah, barang-barang kaya mawala gaduh umuh, berdikasan menerima, jadi pengelam itu iya kaya kaya ini berdikasan ya kaya 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 jino menerima mereka, mereka naneh, kaya koruptal kaya kaya nakal jadi kaya mawala gaduhu ini yang tak berilaku kaya 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 orang tak gembuk kalau umpar-bukat orang itu berdikasan mereka, kaya 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 jadi adami dalam agama ini kekaya yang voukong akutu yang nyaris anjing kita itu semua ribam kekodokkotar cerita ini disebutnya ngeling-ngeling susi ini Faskuru wala tawINGtaaf akumtafdikum yang aku ingin bicu ngeling-ngeling susi ini kena posisi, saya kata anak laki ngakhal, lain macam-macam kemudian paling gak ada yang ada yang kawa ada ruang lagi akhir di anak ngakhal setiga ini lalu ucup tapi onok nikmat paling tidak nilangi ucuk saya rasa suci rasa gemetir mereka dicukur misalkan itu nilangi ucuk ini gagah lagi yang kita kisah kangelan kehidupan torah itu kabar saya sering menangis kiri-kiri saya mau ambil perabatan suatu saat aku itu semua meriam kena anak putih akhirnya ya sih sepuluh perabatan aku jadi sepuluh pengirahan itu nilangi ucuk jadi sepuluh pengirahan itu nilangi ucuk jadi sepuluh pengirahan itu ikhra jadi sepuluh momentum sepuluh pengirahan itu nengtang kodokku dari pengirahan walaupun lagi terima kasih subhanallah